Sudah Kristen, Cina pula. Itu namanya dobel minoritas. Kenapa? Karena dimusuhi oleh bangsa Telolis ini. Yaitu mereka-mereka yang ada di dalam satu wawasan Al-Kadruniah. Yaitu mereka-mereka yang kesurupan beragama, atau yang jidat hitam, atau yang berkopiah seperti Yusuf Fe'i, atau yang sumbu pendek. Yang disebut pula dengan kamprut. Ashadu Allah Allah Ilaha 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 Wa ashadu Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan nikmat Kesehatan Dan juga rezeki Yang halal Yang barokah Yang berlimpah Dan juga Dimudahkan Dari segala Urusan kita Terima kasih Saya ucapkan kepada Sahabat Yang telah mendukung channel ini Mudah-mudahan Dukungan Anda Bentuk ataupun ladang amal Bagi para sahabat semua Yang merupakan Ikut serta Atau Berpartisipasi Di dalam rangka Membentengi Akidah umat Dari segala bentuk Pendanggalan akidah Yang sangat kencar Dilakukan oleh Para misionaris Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Pendeta Saibuddin Ibrahim Masihkah sampai saat ini Menistakan agama Islam Masihkah sampai saat ini Menghujat Masihkah sampai saat ini Menuduh Memfitnah Memframing Menjelek-jelekkan Islam Nah sahabat ternyata Masih tetap saja ya Kalau sudah memang Tabiat atau watak Itu sudah Tidak bisa diobati Tidak bisa sembuh Penyakit itu Dan kali ini Kita akan tampilkan Sebuah video Dari Pendeta Saibuddin Ibrahim Yang Menista Menuduh Memframing Seperti biasanya Tetapi Di sisi lain Ternyata banyak sekali Yang karena Ulah Penistaan yang dilakukan Oleh Pendeta Saibuddin Ibrahim Tersebut Mampu mengetuk hati Para non-muslim Yang kritis Dan logis Sehingga akhirnya Mau Belajar Mendalami Kitab sucinya Dan juga Kitab suci Al-Quran Belajar Perbandingan agama Sehingga Banyak sekali Yang Menemukan Hidayah Mendapatkan Hidayah Dan menemukan Kebenaran Hanya ada Di dalam Agama Islam Akhirnya Mereka Berbondong Bondong Masuk Islam Ketika Saibuddin Ibrahim Masih Gencar Gencarnya Menghujat Dan Menista Agama Islam Oke Sahabat Mari kita Simak dulu Videonya Sebelum kita Reaksin Lebih lanjut Sudah Kristen Cina pula Itu namanya Dobel minoritas Kenapa Karena dimusuhi Oleh Bangsa Telolis ini Yaitu Mereka-mereka Yang ada Di dalam Satu Wawasan Al-Qadruniah Yaitu Mereka-mereka Yang kesurupan Beragama Atau Yang Jidat Hitam Atau Yang Berkopiah Seperti Yusuf Atau Yang Sumbu Pendek Yang Disebut Pula Dengan Ya Kilelawar Kepala Kebawah Sahabat Muslim Baru Saja Kita Dengar Statement Dari Pendeta Saibuddin Ibrahim Yang Ngakunya Adalah Pembela Minoritas Tetapi Di Sisi Lain Dia Langsung Memframing Katanya Minoritas Dimusuhi Oleh Bangsa Telo Telo Itu Tadi Yang Notabene Adalah Umat Islam Adalah Umat Mayoritas Terbesar Di Indonesia Dan Realitanya Umat Non Muslim Itu Bisa Hidup Berdampingan Dengan Damai Di Negara Indonesia Ini Artinya Kerukunan Antap Umat Beragama Itu Sudah Terjalin Dan Tetap Terjalin Hingga Kapanpun Di Indonesia Ini Dan Gara-gara Pendeta Saifurin Ibrahim Yang Menistakan Agama Islam Maka Status Dia Yang Tersangka Tinggal Pulang Dijemput Masuk Hotel Prodeo Sudah Masuk Itu Nah Itulah Yang Dilakukan Oleh Saifurin Ibrahim Yang Sebenarnya Justru Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Anak Bangsa Karena Terbukti Apa Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Saifurin Ibrahim Berpotensi Kearah Itu Makanya Ada Seorang Wanita Kristen Sendiri Yang Bernama Ibu Rike Vera Rotin Suluk Yang Melaporkan Pendeta Saifurin Ibrahim Ini Ke Pihak Kepolisian Sehingga Akhirnya Status Dia Sekarang Sudah Tersangka Baik Adinda Adelia Kita Mulai Prosesi Sahadatnya Ya Adinda Adelia Ya Baik Namanya Adelia Berkeinginan Masuk Islam Bersahata Dengan Dibimbing Oleh Bang Zuma Nah Inilah Sahabat Adelia Ini Adalah Seorang Mahasis Fiyah Yang Notabene Pasti Cerdas Kenapa Beliau Ini Berkenan Atau Berkeinginan Masuk Islam Nah Ternyata Setelah Melalui Tahapan Pembelajaran Yang Lama Membandingkan Antara Kitab Suci Adelia Ini Yang Dulu Dengan Al-Quran Belajar Perbandingan Agama Dan Menyimak Perdebatan Perdebatan Rintas Agama Seperti Inilah Yang Akhirnya Adelia Menemukan Kebenaran Hanya Di Dalam Islam Inatina In Lallohim Islam Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Mohon Ikuti Lafal Bacaan Atau Syahadatain Yang Akan Saya Ucapkan Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku Bersaksi Aku Bersaksi Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan Aku Bersaksi Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Adalah Utusan Allah Sah Allahu Akbar Masya Allah Sakit Nyatu Disini Di Dalam Hatiku Sahabat Mari kita doakan Untuk saudari Baru kita Adelia Mudah-mudahan Istiqomah Dan semakin Semangat Belajar Tentang Keislaman Dan mudah-mudahan Dengan video ini Juga Memberikan Motivasi Dan Inspirasi Bagi Para pencari Kebenaran Di luar sana Mari kita doakan Juga Untuk Para Non-Muslim Yang masih Mencari Kebenaran Dan Belum Mendapatkan Lidayah Mudah-mudahan Segera Mendapatkan Lidayah Dan Masuk Islam Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Di ketika Pendeta Saibuddin Ibrahim Masih Rajin Mencaci Memagi Dan Mengumpat Yakinlah Akan Semakin Banyak Lagi Non-Muslim Berbondong-bondong Masuk Islam Tiada Hari Tanpa Mu'alaf Terima kasih Sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Ada kurang Lebihnya Dari saya Mohon Maaf Jazakumullah Khairan Khashiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh